Pak Repi, mau tanya kalau di, ini kan banyak bis-bis di terminal ini, kalau untuk kondisi bisnis sendiri sering dilakukan pengecekan bisnis atau uji gear gitu? Iya, kita di terminal Kalajaris itu rutin ya, melakukan pemeriksaan ramcek istilahnya. Ramcek itu adalah pemeriksaan kelaikan jalan bis yang akan diperangkatkan. Nah, selain diperiksa kondisi kendaraan seperti sistem rem, sistem kemudi, sistem roda, juga sistem lampu, juga kelengkapan yang ada di kendaraan itu, seperti alat pemukul kaca dalam keadaan tanggap darurat, kemudian ada alat pembatang kebakaran, donkrak, sabuk pengaman, itu wajib kita periksa. Nah, terus kemudian, Terus kemudian, kita juga bekerjasama dengan pengujian kendaraan Kedewangangke. Disiplikai Jakarta dan juga BPTJ Kementerian Perhubungan, yang mana melakukan pemeriksaan kelaikan jalan, kendaraan yang diperangkatkan, termasuk juga pemeriksaan kesehatan supir, pengemudi dan tes urin. Karena kan kendaraan itu pasti kan selain bisnya juga dalam kondisi leg jalan, pengemudinya juga harus kondisi sehat. Karena faktor kecelakaan itu kan terjadi, karena biasanya faktor manusia pengemudinya, kemudian faktor kendaraannya. Nah, kita rutin ya, setiap bulan untuk pemeriksaan pengemudi itu, kesehatan dan tes urin itu kita lakukan rutin sebulan itu, seminggu. Berturut-turut, kemudian untuk pemeriksaan kendaraan, itu kita kendaraan yang masuk, kita periksa. Kelaikan jalannya. Untuk uji KIR sendiri berapa bulan sekali? Kalau uji KIR yang rutin dia melakukan di pengujian kendaraan bermotor, itu wajib kan 6 bulan sekali. Nah, cuman di terminal kita periksa lagi. Karena kita ada tim pengujian kendaraan bermotor, gabung dengan Kementerian Perhubungan BPTJ, itu memeriksa kelekan jalan bis yang masuk di terminal Kalidris. Kalau di sini ada berapa PO? Kalau jumlah PO, perusahaan atau bus di terminal Kalidris itu lebih kurang 151 PO bus yang melayani jurusan Sumatera maupun Jawa. Seringnya ada sewa untuk kegiatan study tour atau kegiatan lainnya apa? Oh tidak, kita bis yang bertrayek. Kalau untuk yang disewakan itu adalah bis wisata. Nah, tapi kebanyakan rata-rata perusahaan besar itu punya bis wisata sendiri. Jadi, kalau di terminal itu bis akap itu memang rutin melakukan pengecekan kendaraan. Karena biasanya pengemudi itu, kan karena bis akap itu kan bis bertrayek ya, jadi dia kan jalan terus ya. Jadi, ke terminal Kalidris misalnya, terus ke terminal mana? Itu apabila pengemudi biasanya, apabila merasakan misalnya, oh remnya kurang bagus, atau ini ada yang rusak, pasti akan langsung diperbaiki. Karena kan akan mengganggu aktivitas dari pengemudinya sendiri. Pasti langsung masukkan ke bengkel. Makanya, apalagi perusahaan-perusahaan besar ya, pasti dia rutin punya mekanik untuk memelisahkan kendaraannya. Berarti rahasia pun sering dilakukan ke... Sering, sering. Karena selain di terminal, di jalan juga kan diperiksa. Kalau misalkan dia kira, apa, udah habis, itu langsung dikandangin dulu, atau gimana Pak? Iya, kita lihat situasi ininya ya, situasi kalau memang dia bisa langsung dikir, kita langsung dikir. Karena kita di sini juga ada kira keliling ya. Kira keliling, kerjasama dengan ujian kedalang ke. Kemudian, apabila dia memang sudah mati, tidak mungkin untuknya kita kandangkan. Benar-benar tidak boleh beroperasi. Oke, terima kasih, Pak Rekli.